Intro Bagaimana sih peradaban Yunani kuno? Dan bagaimana peradaban tersebut bisa runtuh? Dan dimana sebenarnya letak Yunani tersebut? Yuk kita cari tahu bersama jawabannya Yunani merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah selatan Semenanjung Balkan di bagian negara Eropa Yunani terbentuk dari bagian-bagian kecil oleh serangkaian gunung Keadaan tersebut secara alami membentuk negara-negara kota kecil yang merupakan ciri khas Yunani zaman dulu Keadaan iklim Yunani kering serta tanahnya tidak subur dan berbatu Sehingga sulit ditanami benih pangan Walaupun demikian pada musim panas pohon jahitun dan anggur tumbuh dengan subur Yunani kuno merupakan periode yang berlangsung antara seribu tahun Periode ini berakhir pada saat munculnya agama Kristen Oleh sebagian sejarawan, peradaban ini dianggap sebagai awal dari peradaban barat Budaya Yunani memengaruhi kekalesan Romawi Istilah Yunani kuno dikenal pada wilayah yang menggunakan bahasa Yunani pada zaman kuno Yunani kuno mencakup Semenanjung Yunani Moderer Wilayah lain yang ditinggali orang Yunani seperti Siprus dan Kepulauan Ejen Ioria, Sicilia dan bagian selatan Italia Serta pemukiman lain di sepanjang pantai Kolsis, Illiria, Tres, Mesir, Sireneka, Timur dan Timur Laut Semenanjung Iberia dan Taurika Daerah Yunani berupa dataran rendah yang terdapat di dekat laut dan terbentuk oleh endapan rumpur sungai Selebihnya berupa jazirah yaitu Peleno Pesos dan Atika Kesatuan politik atau disebut dengan polis dan negara kota atau city-state Yang wilayahnya meliputi kota itu sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya Bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kapsia Mereka termasuk ras Indo-Jerman yang disebut bangsa helas yang gagah berani Bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa Mereka mendiami wilayah yang disebut dengan negara kota atau polis Polis sendiri diartikan sebagai sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya Yunani mencapai masa kejayaannya pada abad kelima sebelum masehi Yunani kuno melahirkan terhadapan tinggi yang dimulai sejak sekitar 2000 sebelum masehi Bangsa Yunani termasuk bangsa Indo-Jerman yang terdiri dari tiga golongan besar Yaitu bangsa Ionia yang merupakan suku bangsa Ionia menetap di jazirah Atika dengan polis utamanya adalah Athena Bangsa Eolia Suku bangsa Eolia menetap di Yunani utara dengan polis utamanya Delphi Bangsa Doria yang merupakan suku bangsa Doria menetap di jazirah Peloponesos dengan polis utamanya adalah Separta Pada saat itu Yunani masih terpecah-pecah sehingga banyak pemerintahan kota yang dikilingi tembok pertahanan Sehingga melahirkan dua corak pemerintahan yaitu pemerintahan Separta dan Athena Pada dasarnya Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan yang terpusat karena setiap polis menangani sistem pemerintahannya masing-masing Polis yang memiliki sistem pemerintahan terkemuka di Yunani adalah Separta dan Athena Separta sendiri membagi masyarakat dalam tiga golongan Yaitu yang pertama citizen atau orang-orang Separta berjumlah 5-10% dari seluruh penduduk Mereka terdiri atas penguasa dan tentara Citizen merupakan keturunan dari para penakluk atau suku bangsa Doria yang datang dari utara menuju Peloponesos Mereka menduduki dataran rendah Lakonia yang paling subur dan mendesak penduduk aslinya menjadi Helot dan Peiroikoi Yang kedua kaum Helot yang merupakan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan nelayan orang-orang Separta Yang terakhir Peiroikoi yaitu mereka yang tinggal di pinggiran kota, hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan Umumnya mereka menyukai kebebasan pribadi Pemerintahan Separta selalu siaga dan meningkatkan ketangguhan militernya Terutama pada masa pemerintahan Lipurgul sekitar tahun 625 sebelum masehi Sistem pemerintahan Separta militeristik yang mengutamakan latihan kemiliteran dan kedisiplene yang keras pada masyarakat Mereka dididik sebagai tentara yang tangguh Warga Athena dalam suasana demokrasi memiliki kemerdekaan berpendapat Serta maju dalam bidang politik, ekonomi, seni batik, seni pahat, seni bangunan, dan seni sastra Athena mengalami evolusi pemerintahan yang sempurna Semula, golongan aristokrat atau bangsawan mengesahkan kekuasaan oligarki Di mana pemerintahan di tangan setompok orang Kemudian beralih ke sistem pemerintahan tiran Di mana pemegang kekuasaan di tangan satu orang yang berkuasa penuh Kemudian berubah lagi menjadi sistem demokrasi Pemerintahan demokrasi di Athena mencapai puncak kejayaannya pada masa Periklus Sekitar 462 sampai 429 sebelum masehi Sistem pemerintahan mengenal beberapa lembaga Yaitu yang pertama adalah Arkon Yaitu pelaksana pemerintahan berjumlah 9 orang Yang kedua Areopagos Yaitu dewan yang mengawasi pelaksanaan Arkon Sekaligus merangkap Mahkamah Agung Dan anggotanya adalah mantan para Arkon Yang ketiga Bolo Memiliki tugas antara lain menetapkan Arkon Meminta pertanggung jawaban Arkon dan menghukum Arkon Yang terakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan Dipegang oleh 10 orang alis strategi perang Yang menguasai angkatan darat dan angkatan laut Selanjutnya bagaimana ciri khas arsitektur Yunani kuno? Seni patung atau seni pahat Yunani pada awalnya menghasilkan patung Seperti patung bangsa Mesir Yang kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup Patung dibuat dari marmer dan perunggu Pemahat terkenal dari Yunani bernama Pidias Sedangkan arsiteknya adalah Iktinus Di Yunani seni patung berkembang sejak zaman prasejarah atau zaman batu Hingga tahun 1000 sebelum masehi Dengan bentuk-bentuk binatang dan manusia yang disertai ukiran dan pahatan pada mata dan lengan Bangsa Yunani tidak hanya berhasil dalam membuat patung, bangunan-bangunan yang kegah dan besar Mereka juga menemukan sistem skala perbandingan yang tetap digunakan hingga saat ini Mereka mengembangkan sistem rancangan dan pembuatan kolom dan elemen-elemen yang digunakan dalam bangunan yang disebut dengan Order Jenis-jenis Order antara lain adalah Doric, Unique, dan Korintus Bagi orang Yunani, Order dijadikan sebagai sistem yang berguna untuk mendesain Seni pahat menghasilkan berbagai patung para dewa dan tokoh terkenal Seperti Dewa Jeus, Pericles, Aristoteles, dan lain sebagainya Peninggalan Yunani kuno berupa bangunan antara lain adalah Yang pertama adalah Parthenon atau kuil Yunani kuno Sebuah kuil terkenal di Atena Dibangun untuk dipersembahkan kepada Dewi Parthenos Kemegahan dan keagungan desain kuil yang berdiri di atas tanah 3680 meter ke-segi ini tampak menajubkan Dalam sejarah arsitektur, Parthenon merupakan kuil yang memiliki kehalusan penyelesaian bangunan tak terandingi Dalam kuil tersimpan patung raksasa Dewi Parthenos yang terbuat dari emas Yang kedua adalah Arkopolis Dalam bahasa Yunani, Arkopolis berarti bagian kota yang tinggi atau yang biasa dikenal dengan benteng Arkopolis dijadikan sebagai basis militer dan pusat keagamaan Oleh karena itu dibangun di atas mukit atau bagian kota tertinggi dengan alasan agar tidak mudah diserang musuh Yang ketiga adalah Patung Singa di Karon Patung tersebut merupakan sebuah monumen patung singa sebagai tanda tempat terjadinya perah Yunani Makedonia Yang sekaligus menandai saat keruntuhan Yunani Yang keempat Ampitheater Ampitheater merupakan bangunan berbentuk bulat atau bujur telur yang di tengahnya dijadikan sebagai arena Tempat ini dahulu dipakai untuk pertunjukan gladiator seperti bangsa Romawi Ampitheater dapat disamakan dengan stadion Yang terakhir adalah Kolossus Rhodes Kolossus merupakan nama patung-patung jaman purba yang berukuran raksasa Dan tersebar berada di pulau Rhodes Dibangun untuk menghormati dewa matahari yaitu Helios Kolossus ini termasuk salah satu tujuh keajaiban dunia pada masanya Dalam hal kepercayaan Masyarakat Yunani memuja banyak dewa Atau politeistis Yang berarti percaya kepada banyak Tuhan Masyarakat Yunani menggambarkan dewa-dewa yang disebabnya berperilaku manusia Dan mempunyai kekuatan dan kecantikan yang luar biasa Pada tahun 500 sebelum masehi terjadi perang melawan bangsa Persia Di bawah kekuasaan Darius Agung Yang berkuasa pada tahun 521-485 sebelum masehi Hal ini disebabkan karena bangsa Yunani membantu kaum koloni Yunani di Asia Barat Yang melawan kekuasaan Raja Darius Perang Persia berlangsung cukup lama Sampai dengan tiga periode Perang Persia pertama terjadi pada tahun 492 sebelum masehi Pada perang ini serangan yang dilancarkan pasukan bangsa Persia mengalami kegagalan Yang disebabkan adanya gangguan tapan ketika menyeberangi Selat dan Danela Perang Persia kedua terjadi dua tahun setelahnya Perang bermula dari pendaratan pasukan bangsa Persia di Hatika Namun berhasil dikalahkan oleh tentara Athena di bawah pimpinan Miltiades Perang Persia ketiga terjadi pada tahun 480 sebelum masehi Pasukan tentara Persia dipimpin oleh Cerses Pada peristiwa ini terjadi cerita besar mengenai pasukan Raja Leonidas Dengan tentara Spartanya yang berhasil menahan sementara tentara Persia Pada akhirnya walaupun Raja Leonidas mati dan mengakibatkan Athena dan daerah Yunani tengah dikuasai Persia tetap kalah di akhir perang karena Yunani berhasil bersatu untuk melawan Persia Setelah mencapai puncak kejayaannya dalam pertengahan abad kelima sebelum masehi Kekuasaan Yunani mulai mengalami kemunduran Ada dua faktor yang menyebabkan keruntuhan Yunani Pertama karena adanya ajaran atau paham yang diberikan oleh para ahli Yunani Berisikan pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam Sehingga menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat terhadap norma-norma lama Yang kedua adalah perang antara sesama bangsa Yunani Yang akhirnya melemahkan bangsa Yunani sendiri Terutama perang Peleponesos yang telah menghancurkan Athena Sehingga pada tahun 338 sebelum masehi dalam pertempuran di Karonea Yunani dikalahkan oleh bangsa Makedonia Di bawah pimpinan Raja Pilipus Sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya